Formulasinya sama lah ya, seperti pemilu ya, kita mengidentifikasi mana daerah terpencil, daerah terisolasi, sampai kemarin tuh mendata daerah-daerah yang tidak bisa dilewati loroda empat. Ya kan ada tuh, kayak daerah mana Bojonegara, itu kan mesti dipikul. Atau daerah yang agak ekstrim, kayak misalnya yang mancak tuh cekedung ya. Kalau musim hujan licin lah, agak repot. Kayak di Bojonegara, daerah Pakuncen lumayan juga tuh. Ya ada di daerah Nanggabubur, kemudian daerah lainnya, saya kira kita sudah mendata itu, dalam maka ini harus, dalam tanda petik, harus didahulukan. Ya, dahulukan, antisiwasi cuacanya. Kalau di situ, dalamnya ada kepulauan. Ya, yang agak jauh itu kan kepulauan di daerah Pulau Tunda ya. Kalau Pulau Panjang kan agak relatif dekat ya, ya sampai 15-20 menit nyampe. Tapi kalau yang Pulau Tunda, ini kan butuh berjam-jam ya, 1 jam sampai 2 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelikada. Acara khusus pada hari ini adalah Bincang Pelikada. Bincang Pelikada adalah forum diskusi dengan mengundang sejumlah narasumber dari berbagai kalangan, tokoh masyarakat, akademisi, pengurus parpol, dan juga penyelenggara pemilu atau penjelenggara pelikada. Nah, kali ini kita kedatangan tangguh spesial dari penyenggara pilkada, yaitu Ketua KPU Kabupaten Serang, Bapak Muhammad Nasehuddin. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sehat? Bagaimana sehat? Alhamdulillah, sudah beberapa waktu lalu juga Pak Naseh ini, atau juga kita sapa aja lah karena Nasehuddin ini, juga waktu itu juga sempat berbincang dengan kami, dan Alhamdulillah pada pagi hari ini, atau pada hari ini, kita berkesempatan untuk hadir dalam acara podcast Pincang Pilkada. Sobat Kabupaten Banten, akan kita berbincangkan berbagai hal seputar persiapan Pilkada Kepuntas Serang, yang akan diikuti oleh dua pasuan, yaitu pasangan nomor urut satu, yaitu Dr. Haji Andika Hazurmi dan Nanang Supriyatna, dan pasuan nomor urut dua, yaitu pasangan Ratu Zakiah, Rahmatul Zakiah, dan Najib Hamas. Begitu, karena sehat ini ya. Dua pasuan ini sudah ditapkan, dan sudah mereka mulai melakukan kampanye, sejak tanggal 25 September yang lalu. Sobat Kabupaten Banten, Kak Nasehuddin ini tidak asing bagi kami di kalangan pers, karena beliau memiliki kampanyejak yang cukup lama, sebagai penelenggara Pilkada. Bahkan tergolong paling komplit ini ya. Pernah di Kabupaten Serang, kemudian menjadi anggota bawah seluruh Provinsi Banten, dan kembali lagi di Kabupaten Serang dengan menjadi ketua. Tentu saja pengalaman yang cukup lengkap ini, baik di bidang pengawasan maupun penjelenggara Pilkada ini, akan kita gali ya, pengalaman beliau, termasuk dalam kesiapan Pilkada Kabupaten Serang 2004. Karena, Seh, ini Pilkada Kabupaten Serang, sama seperti Pilkada Kabupaten yang lain juga, atau yang lain, sekarang sudah memasuki masa kampanye ya. Tadi disebut dari 25 nanti sampai masa tenang, 3 hari sebelum masa pencoblosan, yaitu tanggal 27 November 2004. Dalam pengamatan KPU sendiri, bagaimana pelaksanaan kampanye sampai tanggal 9 Oktober ini? Baik, terima kasih Kang Suni ya, atas waktunya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya. Iya, betul. Beberapa minggu yang lalu, kita dikontak oleh dari Kabupaten ya, berkaitan dengan kesiapan podcast. Ini juga akan ngedarak sebenarnya. Iya, disempatkan hadir dulu ya. Pokoknya, ada waktu luang, dari pagi sebuah saya kontak. Hari ini kita bisa bincang ya, kita menginformasikan berkaitan dengan perkembangan tahapan Pilkada. Di antaranya, tahapan Pilkada yang tengah berjalan adalah tahapan kampanye. Setelah beberapa hari yang lalu, kita melaksanakan pengundian dan penetapan nomor pasangan calon, Bupati dan Wakil Bupati, Serang tahun 2024. Tadi Kang Sundi sudah menjelaskan bahwa ini sekedar menguatkan kembali pada Sobat Kabar Baten ya, juga masyarakat Kabupaten Serang pada umumnya, bahwa pasangan calon ya, Bupati dan Wakil Bupati Serang di Kabupaten Serang ini ada dua pasangan calon. Nomor satu yaitu Dr. Haji Andika Hajaruni, SOS MAP, dengan calon wakilnya adalah Bapak Haji Nanang Supriyatna, SOS MSI, kemudian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor dua, yaitu Ibu Hajar Ratu Rahmatus Zakyat, SPDMM, dengan Bapak Muhammad Najib Hamas, SEMM. Itu dua pasangan calon yang akan berkompetisi di tingkat Kabupaten Serang. Nah, setelah ditetapkan, maka selanjutnya adalah seluruh pasangan calon diberikan kesempatan untuk melaksanakan tahapan kampanye. Sebagai mana di PKP 2 tahun 2024, kampanye itu dimulai 25 September sampai tanggal 23 November. Jadi kalau kita hitung hari, kira-kira 60 hari, 2 bulanan untuk melaksanakan kegiatan kampanye. Nah, kampanye sampai hari ini, setiap pasangan calon sudah menggunakan waktunya untuk melaksanakan kegiatan kampanye dengan berbagai jenis ya. Ada pertemuan terbatas, mudah tetap muka atau dialog, dan roadshow, saya kira, itu dilakukan oleh setiap pasangan calon. Dan, Alhamdulillah sampai saat ini, kita sudah mendapatkan juga beberapa tembusan. Karena ke KPU itu sifatnya adalah tembusan. Kalau ke pihak kepolisian adalah pemberitahuan, karena berkaitan dengan perizinan, peramanan. Kalau kita ke KPU maupun bawah selesai, saya dapat sifatnya tembusan. Alhamdulillah sampai saat ini masih, apa namanya, alhamdulillah, kondusif ya. Dan itu yang kita harapkan dalam rangka kegiatan kampanye, yang tujuannya adalah memaparkan visi, misi, program, dan endingnya adalah meyakinkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memilih dirinya. Aura-auranya ini sudah mulai lumayan persenginya, lumayan ketat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa memang secara umum relatif aman ya. Namun ada beberapa, kalau kami pantau di media, sudah mulai banyak laporan ke Bawaslu ya, terkait dengan sejumlah dugaan pelanggaran lah ya. Tentu saja, mekanisme Bawaslu suatu yang konstitusional dan memang ini memang disarankan begitu ya. Jadi, dalam hal berbagai pelanggaran, ini apa yang perlu diingatkan, ini akan nasih terhadap pasro maupun tim kampanye, agar mereka juga komitmen dalam upaya menjaga pemilu kompetensi serang berjalan aman dan namanya. Ya tentu, kalau berkaitan KP itu kan menyampaikan perdoman kampanye-nya melalui PKP 13 tahun 2024, tentang kampannya pemiluan gubernur, wakil gubernur, upati, wakil upati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu yang menjadi perdoman. Kan diantaranya adalah menjelaskan terkait dengan metode, kemudian atribut apa yang di bawah, kemudian juga hal-hal ketentuan apa yang mesti dipatuhi. Diantaranya adalah jangan sampai melanggar larangan-larangan kampanye. Ya, itu mesti dipatuhi. Dari sisi misalkan kaitannya dengan kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan, jangan sampai menjadikan konflik horizontal atau disintergrasi bangsa. Konflik diantara satu sama lain, kemudian juga ada ujaran kebencian, hope, dan lain-lain, yang kemudian hal-hal yang kira-kira bisa memicu konfliknya diantara satu sama lain. Saya berharap ini tidak terjadi dan ini juga butuh peran serta semua. Kesepahaman semua, kesadaran semua, yang penting-penting adalah kedewasan berpolitik. Kedewasan berpolitik, apakah itu pasangan calon, tim kampanye, pendukung, atau simpatisan, dan lain-lainnya, ini harus dijaga. Karena apa? Ya, pilkada ini kan kaitannya dengan demokrasi. Ya, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk menggunakan hak pilih, jangan sampai dilunai dengan hal-hal yang kira-kira tidak berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kebenekaan, gitu ya, NKRI. Itu saya kira yang mesti dipatuhi sebagaimana yang diambil atau dikutip dari PKP 13. Ini kan ruhnya sebenarnya dari konstitusi kita. Nah, itu yang mesti dijaga. Dan kami, saya rasa dalam, apa namanya, wujudkan ini, betul perut serta semua. Ya, penyelenggara kan terbatas. Ya, hanya KPU aja jumlahnya 30, PPK 145, kemudian PPS 978. Nanti KPPS mungkin yang sehari ini, yang sampai hari kita masih proses pembentukan, yang nanti akan dilantik 7 November. Ya, kira-kira kita punya penyelenggara 21 ribu, hanya sekian persen saja. Maka itu butuh, butuh saya kira perancerta semua pihak, atau apa, stakeholder, atau masyarakat, yang berpengaruh ya, untuk menyadarkan, terutama yang biasanya yang agak di bawah ini, yang simpatisan, pendukung, yang saya kira perlu dinatralisir, perlu diberikan pemahaman kesadaran tentang ninalir demokrasi, kebebasan, menggunakan. Oke, saya kira itu. Iya, apalagi, harusnya, Kabupaten Serang termasuk wilayah yang cukup luas, dengan jumlah desa yang lumayan banyak ya? Lumayan banyak. Kecamatan, 27 ya? 29. 29 kecamatan. Jumlah DPT-nya, sekitar 1 juta lebih. 1 juta lebih. 1,225,871. Jadi, sekitar 1,2 juta lebih lah ya. Ini jumlah yang cukup besar. Jadi, memang kalau misalkan mengandalkan KPU saja, tidak akan bisa ter, apa namanya, tersebutnya secara optimal ya. Tadi, Pak Nasen menyebutkan bahwa memang menjaga kondusivitas ini penting oleh kita semua, termasuk juga kalangan masyarakat lah ya. Bahwa tadi, potensi-potensi yang memicu konflik, konflik, horizontal ini memang harus diredam. Terutama, kalangan elite harus mampu lah ya, mengandalkan masanya. Nah, berkenan dengan kampanye ini juga kan, satu momentum yang paling banyak juga mendapatkan keseluruhan masyarakat adalah dalam hal penyeligaan debat. Debat pasangan calon ini kan. Di sini, sebenarnya salah satu tahapan yang memang cukup mendapat perhatian besar lah dari masyarakat. Nah, untuk kesiapan debat sendiri seperti apa, Danas ya? Untuk Perikiran Keputusan Sekarang ini. Ya. Pertama, berkaitan dengan kesiapan debat ya. Tentu perdomanya, setelah kita juga diberikan arahan oleh KPU Provinsi, selain itu juga kita memperdomanya ya, SK atau Juknis dari KPURI, nomor 1636, diantaranya di bab dua itu ngomongin tentang kesiapan debat, penyelenggaraan debat. Kan debat ini merupakan salah satu metode kampanye yang dipasilitasi oleh KPU. Yang paling banyak kan tiga kali ya. Iya, tiga kali. Nah, kita tentu apakah tiga, apakah dua, apakah satu, ini akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran kita ya, ketersediaan anggaran. Nah, rencana kita sih, antara dua dan tiga kali, hari ini kita akan memfinalisasi kesiapan itu. debat ya, setiap pasangin jalan. Kemudian juga, kita juga akan menentukan apakah diselenggarakannya di wilayah Rauten Serang atau tetap di stasiun TV-nya, di kantor, di lembaga penyiarnya, ataukah juga antara kombinasi antara lembaga penyiaran tingkat nasional ataupun juga tingkat vokal. Nah, ini yang akan kita pertimbangkan ya, plus minusnya, karena salah satu poin pentingnya kan, bagaimana debat ini juga efektif. Efektif, ya betul. Setiap pasangan jalan bisa menyampaikan visi, misi, programnya, dan disampaikan ke masalah secara luas, dan itu bisa diefektif. Apalagi dengan platform, kemudian dengan media yang berbagai macam hari ini, mudah-mudahan bisa di, ini kan apa namanya, dibuat jicaring lah ya, agar ini bisa nyampe ke seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Serang. Yang tadi Kang Sini sampaikan, Kabupaten Serang kan merupakan wilayah yang cukup luas ya. 29 kecamatan, 326 desa, kemudian dengan daftar pemilihnya adalah 1.225.871. Kemudian, TPS-nya adalah 2.355. Itu yang saya kira, ngasih, bagaimana poin pentingnya debat ini nyampe. Nyampe ya. Efektif, kemudian juga masyarakat bisa paham, kemudian juga masyarakat bisa menyerap, apa sih poin penting dari pemahaman visi-visi, dan ini kan akan dikaitkan dengan visi-visi itu, harus juga sejalan dengan RPJP. Jadi, rencana pemahaman jangka panjang, yang 25 tahun ini tuh. Nah, dan setiap pesanan yang tahanan kan sudah diberikan guidance ya, diberikan arahan, sudah diberikan rapat koordinasi, bagaimana mereka juga sesuai dalam menjauhi visi-visi. Tinggal mendetailkannya. Mendetailkannya. Membuat, apakah simulasi programnya, apakah kreativitas membuat programnya, ya silahkan, diakirkan kepada masyarakat. Dan ini, debat ini silahkan. dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita memfasilitasi, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan oleh semua pasangan calon. Meyakinkan pemilih, untuk yakin, dianya menjadi calon yang dipilih. Meyakinkan mendirinya dipilih, dan meyakinkan untuk pemilih datang. Datang. Jadi, bukan hanya, mudah-mudahan pilih, tapi datang. Jangan sampai sudah yakin, tapi nggak datang. Nah, ini juga bagaimana mereka mau datang, kan, ke TPS. Dan sarana, masyarakat mengenali calon pimpinnya, untuk lima tahun mendatang, ya? Ya, itu ya. Iya. Debat memang menjadi sarana yang cukup efektif, tadi, yang nasih dalam, apa namanya, mesosialisikan tentang pilkada, kemudian meningkatkan partisipasi pemilih, kemudian juga, mengenalkan calon ini ke masyarakat, untuk nanti dipilih, salah satu dari dua paslon itu. Nah, yang selanjutnya, karena saya ini berkaitan dengan kesiapan logistik. Logistik ini memang sesuatu yang juga urgen, ya, bagi penyelenggara pilkada, karena ketika logistiknya tidak siap, ataupun ambil-ambil juga, penyelenggara pilkada dianggap, ya, juga tidak baik, lah. Sejauh ini seperti apa, untuk kesiapan logistik? Baik kaitan dengan logistik, memang KPW RI sudah dari jauh-jauh hari, ya, mem-free fare, melakukan free fare, terkait dengan kesiapan logistik, ya, terutama logistik yang utama, ya. Apakah itu milik suara, kemudian kontak suara, surat suara, dan apa namanya, segel, dan lainnya, ini yang didahulukan. Jadi, selain itu juga, kita, kesiapan gudang. Gudang, ya? Ya, karena kan gudang kita kan masih ada, ya, logistik pemilu, pemilu, ya, bekas-bekas ini. Maka mau-gak mau, kita harus mempersiapkan tempat penyimpanannya, agar aman. Nah, itu sudah kita lakukan di bulan, di September, minggu ketiga kemarin, gudangnya sudah ada, masih, kalau secara lokasi, masih di tempat yang sama, di Ciruas itu, ya. Di Ciruas, ya. Tapi mungkin gudangnya, ruangnya, ruang berbeda. Ada penambahan ruang, layak khusus untuk logistik pilkada. Kemudian, sampai saat ini, mana yang sudah siap logistiknya? Nah, beberapa logistik sudah datang. Sudah, ya? Sudah datang. Di antaranya adalah milik suara, kemudian kotak suara, kemudian segel, kabel tis, nah, itu sudah, sudah sampai ke kita. Dan, minggu ini, kita akan melakukan sortir. Sortirannya? Melakukan sortir. Kan itu masih bisipatnya, kayak, bilik suara, kotak suara kan masih bisa. Masih ini, ya. Masih plastikan lepeng, ya. Masih dilipat, masih dilipat, ya. Maka kan kita buat, menjadi 29 kecamatan. Biar efektif, nih. Jangan sampai logistik sudah ada, nunggu lengkap semua. Ya. Lebih baik kita cicil. Ini juga sebagai refleksi dari sebelumnya, ya. Dari pemilu sebelumnya. Kalau dulu kan, kita ini datang, dilantik dari KPU, pada posisi sudah, sudah banyak logistik. Iya, sih, iya. Apalagi kemarin jenisnya banyak, ya. Ada lima jenis. Kalau sekarang, mudah-mudahan, yang hanya ada dua jenis saja, mudah-mudahan, agak, nggak terlalu ini juga, apa namanya, dari sisi, pengerjaan, ya. Pengerjaan, ya. Penergi, ya. Kemudian SDM, nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan, dengan SDM, kita aja bisa cukup, lah, ya. 29 kecamatan, kita kemas nanti, kita sortir dulu, apakah dari semua logis yang ada, apakah milik suara, kemudian, apa, kotak suara, dan lainnya. Apakah ini sudah sesuai, atau ada yang rusak, atau tidak, disortir dulu. Sortir, ya. Ketika sortirnya udah oke, yang misal ketika ada yang rusak, kita pisahkan, kemudian kita ajukan untuk dilakukan penggantian. Kalau misalkan sudah fake, nanti kita kemas, kita bagi menjadi 29 kecamatan. Jadi, ketika logis yang lain sudah masuk, kita sudah posisi membagi. Nanti, kecamatan A, misalkan, udah berapa TPS, itu sudah ada. Jadi, tidak lagi kebingungan. Nah, ini yang kita persiapan. Dalam rangka persiapan sejati ini, ya, untuk logistik. Agar nanti pada, apa namanya, biasanya nanti, ini kita menunggu PKP Tungsura. H-1 udah nyampe ke TPS. Tapi kan proses pengepakan, pengesetan, sudah mulai ya? Sudah harus dimulai. Mulai. Sortir, nge-set, nge-pump. Nah, itu yang harus disiapkan sampai ke tingkat nyegel ya, disegel. Karena kan sudah logisnya, kalau sudah diset, sudah di-packing, kemudian nanti disegel. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. yang pada di-intinya, intinya adalah, berkaitan dengan logistik ini, kita punya pelajaran penting di pemilu kemarin, dan mudah-mudahan kita refleks itu dilakukan dengan baik pada kesiapan logistik di KKD tahun 2024. Termasuk, mungkin antisipasi kan, kalau dilihat, waktunya ya itu November itu sudah masuk, musim pehujan lah ya. Ini bagaimana, nah, antisipasi termasuk juga mungkin daerah-daerah yang jauh ya, seperti Pulau Tunda ya, Pulau Panjang, dan sebagainya, jadi atensi juga ya, untuk menjadi prioritas didahulukan, karena kan khawatir tadi faktor X, cuaca, dan sebagainya. Begitu. Ya, kita sama ya, formulasinya sama lah ya, seperti pemilu ya, kita mengidentifikasi mana daerah terpencil, daerah terisolasi, sampai kemarin itu mendata daerah-daerah yang tidak bisa dilihat di lorod empat. Ya, kan ada tuh, kayak daerah mana, Bojonegara, ya kan, itu kan mesti dipikul. Atau daerah yang agak ekstrim, kayak misalnya yang mancak itu cekedung ya, kalau musim hujan, licin lah, agak repot. Saya juga, ke sana, agak-agak, ya perlu hati-hati. Kayak di Bojonegara, daerah Nampakuncen, lumayan juga tuh. Ya, ada di daerah Nangkabubur, kemudian daerah lainnya, saya kira, kita sudah mendata itu, dalam maka, ini harus, dalam tanda petik, harus didahulukan. Dahulukan, ya. Ya, dahulukan, antisiasi cuacanya. Kalau disitu, dalam edad kepulauan. Ya, yang agak jauh itu kan kepulauan di daerah Pulau Tunda ya. Kalau Pulau Panjang kan agak relatif dekat ya, ya sampai 15-20 menit nyampe. Tapi kalau yang Pulau Tunda, ini kan butuh berjam-jam ya, setiap jam sampai dua jam ya, ya relatif, membutuhkan kesiapan berkaitan dengan distribusi logistik. Makanya, nanti ketika logistik sudah siap, ya, kita akan dapat koordinasi dengan para pihak, ya, terutama pemerintahan daerah, apakah juga pihak keamanan, dan lain-lain, untuk memastikan distribusi logistik ini lancar. Lancar, ya. tidak ada kendala, terutama daerah terisolasi. Kalau kita tidak bisa didahulai kita, siapa kira-kira stakeholder atau lembaga terkait yang bisa-kira-kira bisa membantu kita, ya, yang tidak bisa dilewati oleh Roda Empat, kira-kira siapa ini yang kita bisa kerjasamakan. Nah, ini yang perlu diantisipasi, makanya, beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu depan, kita akan dapat koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait atau stakeholder terkait, mengguna, kita meminta masukan saran, dan juga memetakan kira-kira apa yang perlu diantisipasi, gitu. Iya, logistik sudah oke, Insya Allah pelaksanaan Pirkada, sejauh-jauh-jauh tanggal 27 November bisa berjalan lancar, begitu. Nah, terakhir nih, imbuan KPU ini terhadap masyarakat, Paslon, maupun elemen yang lainnya dalam turut mensukseskan Pirkada Pirkadaan Supaya bisa berjalan demokratis, aman, dan lancar, dan tetap menjadi Kabupaten Sejarah sebagai daerah yang sejauh ini memiliki sejarah yang cukup baik dalam perjalanan Pirkada, tidak ada gesek-gesekan yang sangat krusial, dan sebagainya. Artinya bisa berjalan secara demokratis, begitu. Kami menyampaikan lah ya kepada seluruh pihak ya, apakah itu pasangan calon, apakah partai politik atau gabungan partai politik pengusul pasangan calon, kemudian tim kampanye, kemudian juga pendukung, simpatisan, dan seluruh lapir masyarakat untuk terserta menjaga kondusitas pelaksanaan Pirkadaan. Dan kami juga meyakini kami juga menyadari bahwa yang namanya kompetisi pasti ada potensi. Potensi ya, panas-panas sedikit harus. Ya itu kan keadanya potensi itu dalam rangka menubuhkan motivasi. Tapi motivasinya harus diarahkan jangan sampai kebablasan. Motivasi dalam rangka motivasi yang positif, ya kalau bahasa Al-Quran itu pasti berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua pasangan calon saya kira semuanya adalah orang-orang biar terbaik. Tinggal nanti diserahkan kepada masyarakat. Nasib, takdir, jodoh gitu kan. Itu kan urusan Tuhan. Yang penting ikhtiar mereka masing-masing. Pemilih juga punya ikhtiar, pasangan calon punya ikhtiar, KPU kemudian semua seluruh lapisan stakeholder saya kira punya ikhtiar. ikhtiarnya sama. Bagaimana menjaga kondusivitas. Itu yang mesti ditanamkan oleh karenanya saya kira pasangan calon dengan segala waktu yang disediakan berkaitan kampanye silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan mohon untuk diberikan pemahaman kepada konstituennya apakah juga simpatisan atau pemilihnya agar menjaga kondusivitas kemudian tidak melakukan hal-hal yang langgar dalam peraturan kemudian kami juga menyampaikan kepada seluruh pemilih terutama pemilihnya pemilih ini kan memilih ini kan hak kami tidak ingin kami penyelenggara tidak ingin warga Kabupaten Serang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih ini tidak masuk daftar pemilih atau tidak bisa menggunakan hak pilihnya oke lah DPT sudah selesai 1225871 tapi misalkan di kemudian hari jika masih ada pemilih juga yang tidak masuk DPT adakah ada satu lain-lain hal misalkan tidak terdata maka bisa menggunakan close line yaitu dengan jenis daftar pemilih khusus yang bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H di TPS tempat di mana dia berada dan memilih jam 12 jadi jangan hilang harapan gitu ya itu yang itu yang nanti kita juga akan sosialisasikan secara masif mendekati pemutan suara kemudian yang saat-saat ini juga ada yang lain apa tuh yang sudah masuk DPT kan nggak ada saja yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada hari H di tempatnya bisa saja karena ada tugas ada sedang belajar ada tugas berdiri awat dan lain-lain saya kira bisa menggunakan pindah memilih nah pindah memilih ini di hak min 30 atau di hak min 7 dengan berbagai macam jenisnya yang diatur dalam ketentuan perundangan begitu akhirnya mudah-mudahan kita berdoa semua ya kita berberikan kesehatan kelancaran dan sekali lagi saya dari KPU Kabupaten Serang meminta dukungan support dari seluruh masyarakat untuk bahu-bahu mensukseskan penjelan pilkara di Kabupaten Serang yang tadi disampaikan Kang Sun ini secara-sejarah kita tidak pernah ada hal-hal yang kira-kira membuat hal yang mengganggu atau juga merusak maruah Kabupaten Serang tidak ada tidak pernah terjadi konflik mudahan ini juga yang kita harapkan dan bisa tidak wujud pada 27 November 2024 ke depan segitu ya terima kasih Naseh banyak pembicaraan lain juga seputar pilkara Kabupaten Serang namun akan dilanjutkan dalam edisi-edisi berikutnya terhasil kampanye nanti debat mencalon kemudian nanti menjelang pemungutan suara Sobat Kabupaten demikian obrolan saya dengan Kutua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasiyuddin telah membuatkan berbagai hal dan paling intinya adalah mari kita bersama-sama masyarakat Kabupaten Serang untuk mendukung suksesnya pilkada Kabupaten Serang 2024 Sobat Kabupaten acara bincang pilkada ini selain disaksikan di channel YouTube Kabupaten Banten TV juga bisa disaksikan nanti di versi platform digital kabupaten yang lain yaitu di TikTok maupun di Instagram dan juga ada edisi di cetaknya khusus untuk publikasi bincang pilkada terima kasih karena seduin atas waktunya disalah-selah kesibukannya dalam persiapkan pilkada masih bisa mengunjungi di podcast kami di Kabupaten terima kasih banyak nanti kita akan bertemu dalam edisi-edisi bincang pilkada yang lainnya saya Mas Yudhushain pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!